Terkuaknya skandal periziran megaproyek Meikarta membuat konsumen gelisah. Sejumlah konsumen yang sudah membayar uang muka atas pembelian unit apartemen Meikarta meminta pengembalian uang mereka. Antusiasme masyarakat terhadap properti Meikarta dengan segala fasilitas yang ditawarkan membuat sebagian masyarakat tertarik untuk membeli unit apartemen di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu. Namun pasca operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yassin bersama anak buahnya atas dugaan swap rezinan megaproyek Meikarta, sebagian tower milik grup Lipo mulai mangkrak di beberapa tempat. Dampaknya, sejumlah konsumen mengaku khawatir terhadap kelanjutan pembangunan proyek tersebut. Seperti yang dialami Sinta Istikomah, warga desa Karangharjaci, Karang Utara, Kabupaten Bekasi yang merasa rugi karena telah membayar puluhan juta rupiah. Kalau pertama dia minta uang, DP itu 2 juta. Berikutnya untuk booking yang sampai kita bisa memilih unit, lantainya, ngomong hadap kemana, itu saya kasih DP itu semua jadinya 22 juta. Pertama 2 juta, kedua itu 20. Jadinya saya jujur merasa dirugikan, sangat dirugikan. Hal yang sama juga dirasakan konsumen lainnya, Nina Triana, warga perumahan Puricen dan Naci Bitung, Kabupaten Bekasi. Ia menceritakan bahwa dirinya melakukan pembelian unit apartemen di Meikarta dengan cara lunas... Terima kasih.